Ada beragam cara mengasah kreativitas siswa saat akan lulus sekolah nantinya dengan memanfaatkan kekayaan alam di sekitar mereka. Di sekolah menengah kejuruan di Pasuruan, siswa meracik buah paprika menjadi makanan maupun minuman diantaranya keripik paprika, saus paprika, serta sirup paprika. Setiap jam istirahat sekolah, siswa SMK kejuruan Puspo, Desa Puspo, Kejamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan langsung menyerbu kantin sekolahnya. Apalagi pada hari Jumat dan Sabtu, ada menu khusus yang dijual oleh kelompok siswanya. Kelompok siswa ini menjual makanan dan minuman dari bahan buah paprika, diantaranya keripik paprika, saus paprika, dan sirup paprika. Selain enak dan gurih, olahan paprika ini ternyata digemari para siswa sekolah setempat daripada jajan lainnya. Menurut siswa, jajanan dari bahan paprika ini sangat enak, renyah, dan gurih, apalagi baik untuk kesehatan karena tidak mengandung bahan pengawet. Sementara itu, cara pembuatan makanan dan minuman paprika sangat mudah. Dimulai dari menyiapkan bahan-bahannya seperti paprika, buah apel, gula, tepung, dan rempah-rempah. Selanjutnya, paprika dipotong kecil, kemudian di blender hingga lembut. Setelah itu digodok di atas kompor. Dalam beberapa menit, paprika sudah menjadi olahan yang diinginkan, seperti sirup paprika, saus paprika, dan keripik paprika. Menurut siswa pembuat olah paprika, Aziza Lusi Syakbani mengaku, hasil kerja kelompoknya dalam membuat makanan dan minuman berbahan paprika ternyata digemari para siswa lainnya. Selain pembuatannya mudah, bahan-bahannya pun mudah didapat di sekitar sekolahnya. Sekolah kita punya petani yang menanam pabrika, dan kita mempunyai ide untuk membuat produk dari bahan-bahan pabrika dan bahan-bahannya yang lainnya itu banyak di sekitar kita. Memang sering gak bikin seperti ini? Ya, sering. Terus selanjutnya di mana? Dijual atau gimana? Dijual di sekitar kantin sekolah. Suka gak dengan... Banyak apalagi keripik sama minumannya. Yang paling laris itu, minuman sama keripik. Ada hasilnya mungkin? Hasilnya itu ada bisa mencet, sama bisa menjaga kesehatan mata, dan bisa menurunkan berat badan. Rencananya selain dijual di kantin sekolah, olahan paprika akan dijual ke masyarakat umum melalui media sosial. Nantinya usai lulus sekolah, mereka akan mengembangkan bakat membuat olahan pabrika ini untuk menambah pendapatan sekaligus membiayai kuliahnya. Tim Liputan, JTVM.